Pengen banget makanan yang berkuah Lanjut deh kita langsung ke warung Doraemon Mencari bahan-bahannya disana Dan akhirnya fikiranku berpikir Gimana kalau kita bikin mie kuah, bumbu Lanjut kita siapkan bahannya, ada cabai, ada bawang merah Ada bawang putih, kencur, terus ada toge Ada persosisan kan, udah lengkap Lanjut kita bersihin dulu, ini perbumbuannya ya Percabean, setelah itu baru kita cuci, setelah itu baru kita blendarkan Jadi kita lanjut, untuk siapkan blendernya Terlebih dahulu guys, disini kita cucuin dulu Terus kita taruh cabainya langsung Terus kita siapkan dulu Disini ada wajan, kita hidupkan dulu kompornya Setelah itu kita cuci dulu nih toge-nya kan ya Biar bersih seperti hati aku Jangan lagi, setelah itu baru kita potong-potong dulu persosisannya Disini juga ada bakso, ada sosis Kita potong-potong dulu guys, biar enak kita makan Setelah itu baru kita pisahkan dulu toge-nya Ya, aku mau makan toge dikit aja dulu Untuk diriku sendiri Setelah minyak panas, masukkan sambal yang sudah di blender Setelah itu baru kita tambahkan air kan ya Setelah itu baru kita tambahkan telur Jangan lagi biar endul Setelah mendidih, kita tambahkan persosisan yang sudah diiris Lanjut, kita tambahkan bumbu ya Bumbu mie kuahnya guys, jangan lagi Lanjut, setelah itu kita masukkan minyak kan Terus ternyata minyak dari bumbu itu mencemplung sendiri Di kehidupan air mendidih itu Lanjut, aku mau ngerasain gimana rasanya Mie kuah bumbu seblak ini Dan ternyata enak banget guys Kalau nggak percaya, coba aja deh sendiri Udah mateng Lanjut, aku mau tuangkan Mie kuah bumbu seblak ini ke dalam mangkuk yang sudah berisi toge mentah guys Iya, lebih endul kan ya Karena kalau udah kuah mentah Ditambah dengan kuah yang pedis-pedis gitu kan Dia akan endul gitu kan Aku ketagihan guys, kayaknya next aku bakal bikin lagi DUN dulu banget Ternyata